Peringatan Hari Sumpah Pemuda tahun ini dinodai dengan bentrok dua kelompok mahasiswa Universitas Negeri Makassar di dalam area kampus di Jalan Malengkeri, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kedua kelompok saling serang dengan menggunakan patuh, busur, panah, dan parang. Bentrokan ini bermula saat sejumlah mahasiswa dari Fakultas Bahasa dan Sastra menggelar aksi unjuk rasa memperingati Hari Sumpah Pemuda di depan kampus. Namun tiba-tiba mereka diserang mahasiswa dari Fakultas Seni dan Desain. Saling serang kedua kelompok mahasiswa ini menggunakan batu dan senjata tajam berupa busur, panah, dan parang. Aksi saling serang tersebut membuat panik sejumlah mahasiswa lainnya. Aparat kepolisian dibantu dosen dan saat pam kampus kewawahan melerai bentrokan akibat banyaknya lemparan batu dan anak panah. Akibat bentrokan ini sejumlah kaca jendela gedung perkuliahan pecah berhamburan terkena lemparan batu. Dalam bentrokan, polisi tak mengamankan satu mahasiswa pun namun mengamankan lima anak panah yang diduga. Masuk kami digunakan kedua kelompok mahasiswa untuk saling serang. Tadi sementara dari mahasiswa seni melakukan geras depan kampusnya tiba-tiba kan dari bahasa. Bahasa sementara melakukan geras depan kampusnya tiba-tiba dari sini datang menyerah untuk pada mahasiswa bahasa yang sementara geras depan kampusnya. Maka setelah itu yang melakukan geras depan kampusnya lari masuk ke dalam. Setelah masuk ke dalam mereka bentro di dalam kampus mereka. Tapi mereka bentrokan pakai apa? Ya ada yang memakai pengetah tajam, kemudian ada juga yang mengenakan batu. Terus yang berdasarkan informasi belum ada yang berubah jiwa.